Hai sebelum nonton channel ini pastikan subscribe ya guys selamat menonton A few moments later sekarang kalian berdua udah menjadi kakek lah Alhamdulillah lah jadi kakek nih kakek jabat ini kakek jaya nya nah apa sih Om perasaannya Om mengetahui otornya itu berhasil gitu loh ya pastinya seneng lah ya karena emang yang ditunggu-tunggu saya sama Mawat juga ditunggu-tunggu dulu kapan Abel lahir Alhamdulillah saya nggak di rumah tuh pas Abel lahiran Wah iya saya lagi nggak di rumah saya lagi di kampung rumah Bini pas pulang emang tau-tau udah kecorongan saya cari dulu cari dulu jadi si owner enggak tahu enggak tahu kalau si Abel itu mau lahiran Oh gitu pas udah tahu sempet kaget nggak kasihan aja gitu disaat dia mau melahirkan saya nggak menampingi dia Oh iya kalau kan jabatkan lebih unik ya sampai ada videonya nih di video-nya di video jadi kalau kan jabat lebih unik di video-nya sama Om Jai pada saat Hana mau lahirkan itu waktu itu pertama gue emang jadi agak bingung juga nah ini otor gue kenapa kerekaan kayaknya perut gue bingung pengalaman pertama ya kan nih gua di telpon cuman gua ya kan gua nggak tahu pengalaman seperti apa ternyata pas begitu di telpon ya gua kontek-kontek kan dia antara bertiga ternyata Om Jai yang ke sana akhirnya gimana kan sampai sana sampai di blujur sampai bukinkan ya ini anaknya kesian sampai gue bantuin tarik sumpah tuh lahirannya dibantuin tarik saya takutnya berpengalaman juga ke seperti Abel takutnya kayak si anak juga gitu kayak seakan-akan tuh naluri memang naluri honor tuh harus mendampingi bagaimana caranya ketika si otornya ini mau melahirkan harus ada 24 jam ternyata kalau Om Jai itu lebih ekstrim nggak ditungguin tahu-tahu ini dan 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 kalau Om Jai sendiri pada saat tahu terus tiba-tiba memang ada otor di situ Apakah memang ada bercak-bercak darah yang berini Iya ada bercak-bercak darah emang darah ya kalau kan jabatkan dulu yang saya tahu kan yang saya lihat kan itu memang ada suara hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari minta dimakan kalau creative faux Sombong banget gak boleh gila穴 magg today ya adanya pengalamannya dari seorang breeder kanan kiri gua ini memang si arinya Oter itu kebanyakan yang dimakan otor itu kan sebutannya hewan buas ya hewan liar lah banyak petani-petani yang ngomong kalau ini tuh hama masyarakat hamanya petani petambak ikan gitu loh kan tapi kan yang penting dia masih apa dia masih bisa dipelihara dengan cara kita tahu karakternya kalau emang kita nggak mau digigit ataupun sejenak-jenaknya otor tapi tapi yang yang ayam umumnya ini saat ini yang kita pelihara adalah otor jenis akar kecil dimana memang pasennya itu belum dilindungi sama pemerintah dan kita mengutamakan bagaimana caranya menyelamatkan populasi-populasi itu ya dengan cara breeding seperti kalian-kalian ini kalau misalkan contoh-contoh kalian ini tidak ada di sini ya mungkin banyak pemburu-pemburu yang memburu otor di habitat aslinya gitu karena mungkin petani juga bilang hama ya karena emang otor mau nyari makannya di mana lagi ya kalau bukan ditambak atau dikali itu sekarang udah mulai agak susah ikan-ikan ya dikali agak susah akhirnya dia ke masyarakat-masyarakat kalau yang mengacak-ngacak padi itu ya mungkin dia emang mainnya di sana untuk lahan bermainnya aja udah ya susah sekarang ya kalau gitu makannya dia ngacak-ngacak padi biasanya kan di padi juga ada yuyuk makanan juga kan jadi jadi memang tidak memungkiri karena ulah-ulah manusia sih yang memang membuat habitat-habitatnya tersendiri jadi populasinya semakin rentang dan karena adanya seperti ini ya kita akan memperbanyak breeder-breeder di Indonesia dan jangan pernah jangan pernah nyerah memasangkan otor mau satu tahun mau dua tahun mau tiga tahun bahkan sampai berapa tahun pun kalau memang sudah rezekinya ya seperti kata tadi Om Jabat sama Om Jaini kalau sudah rezekinya pasti akan dikasih jalan yang terbaik bahkan sampai otornya berlahir berapa dan berapa itu sudah rezekinya masing-masing untuk bermula juga nih waktu nih oh iya waktunya nih waktunya itu jangan sampai kasarnya kasih makan doang tinggalin kasih makan doang tinggalin dia juga butuh main jadi waktunya itu harus banyak lah untuk pilihan otor kalian berdua pernah enggak digigit otor kalian sendiri sering sering jawabannya simpel anjir sering kalau saya Alhamdulillah belum belum sama Abel belom otor sendiri ya bicara otor sendiri belum lah karena disini kan banyak ya otor yang diibat ke rumah otor bahkan ada yang one man ada yang yang bener-bener tidak bisa di handle gitu jadi ada cerita memang otornya lepas dan susah ditangkepnya tapi digigit sempetkah Iya jadi pas sempet buka jaket karena otor itu kan emang udah ketakutan karena emang orang udah rame kita tutupin jaket nah otor itu anten tuh nah kita udah nyamal nih udah enak nih kita pegang nih pas kita pegang dikira badannya enggak ada mulutnya jempol sih dikit itu rasanya pintu kita pegang pinggirnya ditendam nah sekarang kan Om Jai dan Kang Jabat mempunyai 4 ekor otor dong beserta baby berarti 4 ekor dong secara finansialnya sendiri pasti ke depannya akan berat kalau apalagi banyakan orang full lele dan ada yang diseling dengan kepala ayam ya nah sekilo sendiri kepala ayam harganya udah berapa kita udah ketahuan lele apalagi harganya fantastis bagaimana menegapi tentang finansialnya ini kalau saya pribadi ya ya saya pribadi sih nggak kaget ya masalahnya sebelumnya karena saya udah penggihara sampai 7 ekor 7 ekor hibahan atau murni abel hibahan kalau boni punya istri ya boni punya istri nah om Jai tidak kaget karena memang sudah terbiasa tapi finansial itu tergantung dari kehidupan ponernya masing-masing ada yang mendagapi dengan finansial wah ini terlalu ekstrim nih makannya terlalu rakus jadi kita terlalu nggak hemat efeknya kita ya banyak deh gitu owner-owner disana tuh yang mengatakan tapi memang kalau namanya udah pecinta otor itu bener-bener udah sayang bahkan om Jai sendiri dari tidak kenal dengan istri bisa tinggal bisa kenal dengan istri dari satu hobi ya kan ketemunya dengan otor nah itu memang secara finansial tergantung dari di onernya sendiri-sendiri nah kalau untuk Kang jabat nih secara finansial bagaimana treatment buat mengatasi yang namanya finansial itu supaya tidak ya kan ada pasenya naik turun nih ya ya gimana caranya om buat ngatasin itu kalau Om Jai kan nggak kaget kalau Kang jabat gimana ya gimana ya kalau udah cinta ya susah susah ya Kang ya sudah hobi rasanya kita nggak makan aja iya guys gue diserbu sama dia anjir kayak gini aja King Kong King Kong karena senang sama cewek ini sampai-sampai naik gitu naik gedung ditembakin mati jatuh ya kita juga gitu gitu jadi seakan berani mati juga juga banyak nonton film ya kita beraninya karena kita emang kan proko berat ya bis Game Jieshak seharinya sehari sehari mungkus ya ibaratkan sehari 3 batang buat sisihkan buat nakone karena emang udah kewajiban kita ya berani adok berani tamu jawab Nah, gue ngomong-ngomong finansial Kalian berdua Dengan 4 ekor otrin Berapa sih, Kang, nominarnya Kalau bisa disebutin Habisnya biaya pakan Dalam sebulan Dalam satu bulan dong Kita tidak bisa ngomong dalam satu minggu Atau dua minggu Dalam satu bulan Kalau omnya otomatis Ya, tahulah Nah, berapa sih, Kang, dalam satu bulan Kisaran berapa Teman-teman ingin tahu Pasti penasaran Yang kenceng 550 550 Dalam satu bulan Apakah diseling sama kepala ayam Rumah saya dekat setu Ada orang mancing Alisannya karena ada yang mancing Di setu Kadang-kadang dapat ikan Dan memang dikasihin Itu juga treatment menghemat juga ya Menghemat itu Keong juga kadang-kadang dikasih Keong juga Oh gitu Kecuali udang ya Kalau udang alergi ya Nggak, udang saya nggak suka Ownernya maksudnya Bukan otternya Bukan otternya Nah, kalau om Jai sendiri Selama pelihara Bahkan kalau kita bicaranya Yang sekarang ini kan Hanya Abel, Bodi, dan baby-nya Yang belum membutuhkan Apa namanya? Asupan daging Saya sekarang pelihara Cuma bukan empat, om Berapa? Enam Enam Nah, om Jai ngurusin enam otter Nah, biayanya kisaran berapa om Jai? Kalau untuk enam ya? Enam otter Karena empatnya dewasa dong Empatnya dewasa dong Duanya baby Kalau baby kan belum mandiri ya? Berarti belum dihitung Masih sama induk Kita bicaranya Empat ekor Yang udah dewasa Dua dewasa Ya, sejuta dua ratus Satu juta dua ratus Karena rumahnya jauh dari setu Nah, rumahnya jauh dari setu Satu lagi Disini beda Beda Harganya pasti beda Disini daerah berbeda Nih, buat kalian berdua Punya tips tersendiri gak sih? I-iklan om Gak paham om Gali aja Kedepannya di-sponsor Endorse Gak paham om Ayo om, lanjut aja om Oke Itu udah mulai berisiko Iya, gak apa-apa Emang waktunya jam makan ini Oh, waktunya jam makan Oh, iya Itu biasanya istri yang kasih makan juga ya Itu ya, ada makan Karena emang satu hobi ya Iya Gak paham Kan jaman juga satu hobi ya Iya Jawabnya simple Anjir, jawabnya simple dia Oke Sekarang Gue mau tanya nih Tips Ada tips tersendiri Tentang Mengenai breeding otter Tipsnya apa? Tips simple aja deh Kang jabat dan om Gai Kasih tips simple Supaya Diluar sana itu Tidak banyak lagi pertanyaan-pertanyaan Gimana dong caranya Karena kan di depan tadi Kita udah ngulas nih Caranya Dari mulai gabungin Sampai usia berapa Dia boleh digabungin Dan lain sebagainya Gitu loh Kalau sekarang Tips simple Untuk kang jabat dulu Untuk kang jabat dulu Oke Tips simpelnya Pastikan otteran jantan dan beti Bisa breeding Kalau jantan dua-duanya gak bisa Tipsnya konyol Tipsnya konyol guys Ada lagi mungkin? Dia harus Ibaratkan harus bener-bener Dia emang propen dua-duanya Ibaratkan bener siap Di atas usia berapa kang? Di atas usia satu tahun setengah Satu tahun setengah ya? Minimal ya? Minimal Tapi itu lama Bisa dua tahun baru Baru breeding Baru breeding Dukom Jai sendiri Tips singkatnya aja Satu cocok ya? Cocok Oke Satu kalau udah cocok Pasti Kedepannya akan menghasilkan Iya Akan menghasilkan Satu cocok Dua Umur sudah mapan Umur sudah mapan Umur sudah mapan itu Di atas dua tahun ke atas Kalau menurut saya Peribadi ya Karena beda-beda ya Setiap karakter owner Karakter author Beda-beda Gue Nyilang ini gue Udah kayak dimana Aduh Kita dimana ya? Nyongsi ikan Nah kembali lagi nih Ternyata Pengalaman-pengalaman Cibreeder ini sudah Banyak yang di sharingin tadi Karena sekarang ini Gue kondisinya Kalau kalian pengen tau Kondisinya ada di Kandang permanennya Rumah author Nah Saat ini Banyak renovasi Di kandang-kandang ini Dan Masih banyak lagi Tentang video-video Yang nanti akan gue upload Di sini Konten-konten yang lebih baik Di sini Baik tentang Pihara author Dan lain sebagainya Karena berhubung Udah sore Saya Pamit undur diri Beserta Breeder kanan-kiri Gue ini Terima kasih Om Jai Terima kasih Kang Jabat Ya Jangan lupa Tonton terus channel ini Subscribe Like Comment Serta Share Ke semua sosmed kalian Dan kita mempunyai slogan Bersama kita Lestarikan Terima kasih 火 Sera 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 Sera